kurang ajar, kurang ajar jadi babi dulu leomordnya, mantap sekali bisa ke stun lagi dong ya Allah leomordnya membabi buta coy coy yoko sobinah di video kali ini gue bakal ngerjain requestan lagi ya untuk requestannya itu kita main ke arah chow 2 magi atau chow 2 nature spirit dan disini gue lebih milih main ke arah nature spirit ya bagi kalian yang gak tau skill chow itu apa gunanya apa gunanya itu kalau hero kita yang pengen skill chow yang ngekill sebanyak 10 kita bisa dapat 13 sp guys 13 darah ya untuk spellnya pun disini yang paling mantap ambil revitalize aja udah guys karena revitalize nama darahnya sekarang gacor banget ya seger roger pun muncul mantap kita bisa amankan aja kayak gini masukin roger kayak gini ke depan sini ya terus gue bakal kasih revitalize nya ke tengah-tengah sini pokoknya konsepnya hampir sama sama chow 1 sama chow 2 ya cuman disini kita dapatnya darah chow 1 kan dapatnya duit chow 3 dapatnya item chow 2 itu dapatnya darah buat commander kita jadi kalau pakai commander ini bagusnya itu kita kalah-kalah aja dulu guys supaya skill chow nya kepakai kalau kita win streak 100% darah kita kagak kurang skill chow kita ini bakal useless notif muncul clean gue mau amankan coba cegar mia bintang 2 mantap banget ya ini gue bakal jual lagi cleannya kalau gaya gitu karena mia udah bintang 2 disini kita pindahin skill chow nya ke arah mia gue bakal masukin dora ke dalam arena aja karena ada yang main arena-arena gaming ya jangan sampai mia kita yang masuk ke dalam arena guys gue itu setengaja majuin semua ironator gue setengaja ngumpulin semua ironator gue supaya efek revitalisnya itu kena banyak orang ya Allah beleriknya malah misak kurang ajar kurang ajar sayang banget darah kita cuman nambah berapa tadi ya gara-gara beleriknya memisahkan diri dari barisan nature cepirit pak coy pak coy belerik tol ini boleh ini boleh ini boleh dora kita bisa keluarin dulu kita bisa nyalain guardiannya terus kita taruh kayak gini ya kalau mau galak dikit bisa upshot lagi malahan bisa masukin lagi doranya tapi bo'o masukin roger lagi aja ya stack chow kita udah 5 kita hanya butuh 5 stack lagi buat darah kita mencapai 100 lagi guys kita masih ada revitalis disini tenang aja revitalis keluar cuman kena 2 hero nice rogernya yang satunya masuk lagi dan 100% kita bisa membalikkan keadaan dengan kekuatan revitalis disini pokoknya kalau main kangkung limita sekarang spellnya ambil revitalis aja udah guys oke golden stuff sama cakar disini mantap kalau kita bisa amankan enak banget nih guys golden stuff diambil cakar pun diambil gua mau ambil domi aja domi diambil kalau kayak gitu gua mau ambil velin blade aja udah lumayan juga ini ya selain bisa buat musuhnya jadi babi kita bisa dapat tambahan darah juga guys sebanyak 1000 hp kalau tidak salah ya ada mia lagi terus ada dora coba ngeral sekali tidak ada yang menarik berarti tetap gini aja dulu ya kata mau banteng-bantengan dia main ke arah Wimstayer 100% harusnya kita menang ya kalau lawan Wimstayer ya karena kita itu konternatur Wimstayer yang sebenar-benarnya guys pancelotonya kagak bisa ngumpulin stack dan kita bisa matiin pancelotonya matiin dulu pancelotonya pancelotonya jadi babi dan kemenangan lagi dan lagi kita bisa amankan disini guys tidak ada hero yang menarik tetap gini aja dulu kita ketemu siapa lagi gentong emas guys guys celakanya gentong emas dan ketemu kita otomatis dia batal pecah gentong emasnya coy sayangnya sorry banget ya yang main gentong-gentong emas ya karena disini kita main kangkung dan rapat revitalize seharusnya kita masih menang disini guys dan kita bisa batalkan orang ini untuk pecahin gentong emasnya untuk sementara sisa irital sama freya dua orang ini pun tidak ada apa-apanya di hadapan kangkung kita cegar roger bintang 2 terus atlas pun udah muncul ya next round kita upslot guys ada ini ada ini boleh kita amankan mantap banget ini coy cuman kita disini butuh item untuk mia atau buat roger guys supaya dia bisa banyak kill ya dapet item terserah disini malahan ambil aja ya terus item terserahnya gua bakal kasih ke arah mia aja dulu untuk sementara dan saatnya kita lihat dulu star core nya dapet yang fire gua kagak mau ngeroll dulu dapet yang dark aduh gua sih gak suka ya dapet yang dark ini guys mendingnya fire sih tadi to be honest dibandingkan yang dark kita bisa masukin akai kayak gini ke depan supaya dia masuk ke arah nature spirit juga ya item terserah kayaknya gua bakal kasih ke arah roger aja deh buat gindong gindong game nya eh skill cow nya jangan lupa kita pindahin juga deh ke arah roger nyaris kita gak pindahin skill cow nya ya let's go aduh roger nya gak dapet item bagus guys percuma juga ini cuy cuy banding tadi kita ambil star core fire ya busuk juga ini guys let's go dulu dong hajar dulu dong hajar lagi untung kita masih ada bantuan dari revitalize jadi kita gak mau cut roger last hit mantap banget ayo garuk lagi garuk lagi jer harus last hit ini roger kita guys supaya kita bisa dapat stack ya aduh kagak ngelas hit roger kita guys guys roger kita disampaikan mulu kurang ajar kurang ajar atai bintang 2 boleh ini boleh ini boleh ini boleh ngerol lagi belerik juga otw bintang 3 kalau dapet star core dark kayak gini akhirnya kudu bintang 3 ya supaya kita bisa dapat darah lebih banyak guys ini dapet apa ini kimmy nya dapet kimmy fire bisa menjadi malapetaka juga orang ini ya kalau dia udah jadi guys kalau belum jadi mah harusnya masih aman sih dia masih butuh cloud deh orang ini coy ayo dong roger roger ngelas hit dulu roger mantap sisa satu lagi roger satu lagi darah kita pun udah 100 kembali cuma jeleknya kalau pakai kayak gini ya darah kita gak bisa lebih dari 100 ya ada akai lagi boleh terus ada dorah ngerol lagi aja udah mia ngerol lagi mia bintang 3 hyperin mia dulu untuk sementara kalau kayak gini guys terus gue bakal ngerol lagi dan lagi ada roger terus ada alfa juga let's go tunjukkanlah personamu mia minimal ngumpulin stack dulu mia walaupun stack kita mustahil pecah di round ini minimal ngumpulin stack aja dulu ya kalau kalah masih jauh dari kata kalah kita malahan kita bisa pulangin orang ini karena kita sekali ngedamagenya luar biasa 23 damage dan dia harus pulang dulu si zip titis ini dia pulang dan harus mencium lobby ada dhs guys ya Allah dhsnya diambil starfall juga diambil gue mau ambil felin blade lagi dan lagi felin blade lagi dan lagi diambil berarti disini gue mau ambil oracle aja kali ya dhs bisa maju kayak gini terus gue taruh disini rogernya skill kita pindahin ke arah mia coba ngeroll lagi dan lagi roger ini lagi roger bintang 3 juga sama dhs mantap banget coy ini hyper sih untuk sementara ke arah roger aduh selat 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 gapapa gapapa ntar aja habis ronde ini aja guys kita hyper rogernya lah orang ini udah telat gentongnya pecah terus hoki juga guys karena dia tetap dapat leomord ya boleh boleh kalau kita udah gak pecahin gentongnya loh bisa-bisanya dia tetap dapat leomord kurang ajar kurang ajar jadi babi dulu leomordnya mantap sekali bisa ke stun lagi dong ya Allah leomordnya membabi buta coy gue bakal taruh disini terus roger gue bakal kasih item dan gue bakal pakai skill cowenya ke arah roger guys coba ngeroll cari akai bintang 3 akai bintang 3 udah tidak mau muncul guys akainya palingan ntar kayaknya gue udah mau upslot ini let's go langsung ketemu faramis ini kita guys faramis di depan mata ya emang boleh faramis di depan mata kayak gitu guys tidak mungkin juga sih kita bisa kalah karena kita ada bantuan dari oracle terus ada bantuan juga dari revitalize ya kali kita kalah lawan faramis bintang 2 terus gak pegang glowing 1 ya kalau pegang glowing 1 mungkin beda cerita sih tapi dia gak pegang glowing 1 guys belerik oke terus ini ada alpha alpha bisa masuk dulu kayak gini buat pancing starcore WM kasih item yang menarik dong monton monton saya butuh starfall disini buat lawan leomor kasih starfall dong monton tidak ada guys tapi ada cakar sih lumayan ini cakar coy terus ada BOD BOD boleh sih BOD sama cakar aja guys starcore WM langsung ambil aja gak usah dibaca dan saat kita upslot bisa masukin akai lagi kayak gini dan gue bakal ubah posisinya kayak gini guys supaya kanan kirinya masih berubah ya jadi natur guys gue bakal ganti dulu itemnya kita itemnya bakal kasih ke arah roger yang ini terus yang ini gue bakal kasih ke arah let's go kita ketemu apa ini kita guys ketemu wan-wan ya wan-wannya pegang dhs bahaya banget coy tapi archernya kagak nyala ya kagak sakit dong wan-wannya tidak break armor dong wan-wannya kalau kayak gini coy menang sih kita 100% kemenangan lagi dan lagi kita bisa amankan disini ya kalau archernya nyala wan-wannya sakit kalau kagaknya lagi tidak ada rasanya wan-wannya gelih banget wan-wannya tanpa archer atlas otw bintang 3 juga boleh juga ini alpha boleh kita amankan ruby juga boleh coba ngeroll alpha bintang 2 lumayan bisa nama darah guys belerik kayaknya gue bakal pindahin di sebelah kanan aja deh terus starcore dark nya gue bakal kasih ke arah sini coy let's go gaming ya Allah dia pake starcore dark ya meledak meledak dong hero kita coy rojarnya gue harus pindahin kayaknya ke sebelah kanan ya karena damage kimia disini sakit banget guys ayo mantap 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 masih bisa hidup jadi babi dulu jadi babi dulu nice tidak sempat jadi babi tapi kita petir dia ya darah kita pun lagi dan lagi sudah mencapai 100 guys nice aduh cuman PR kita ini lawan leomort ini kayak ngeroll lagi ya Allah tidak ada yang bagus coy pak coy pak coy ada karita gak butuh sih coba ngeroll lagi ada akai akai kudu bintang 3 dulu sih ayo dong akai bintang 3 kurang ajar let's do this moment saatnya ya Allah leomort fire orang ini tapi masih bintang 1 leomort kita lihat aja leomort fire bintang 1 apakah kita bisa menang atau malah rungkat ayo ajar 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 aduh bahaya juga leomort fire masih bintang 1 padahal tapi sakit juga leomort ayo ayo miah mantap sekali attack speed dari seorang miah dari sana dan kita bisa memenangkan round kali ini lagi dan mematikan leomort kurang ajarnya kita ada starfall tapi ada biji whimstayer terus kita ada biji astro juga gue mau ambil biji astro aja ada martis mantap disini coy ya gimana caranya ini sabar dulu guys coba ngeroll dulu ruby bintang 2 aduh kita pake juga ruby nya salah buang buang duit ya ada ada akai lagi ngeroll lagi aja udah ngeroll lagi ada johnson disini guys ini akai udah mau bintang 3 soalnya rada-rada sayang juga gue buang akainya ngeroll lagi aja udah gak ada alfa nanti kita ganti pake martis terus up slot nyalain astro nya itu harusnya bisa menjadi jawaban buat kita untuk meraih kemenangan ya let's go let's go let's go mantap mantap dia ke stun guys leomort leomort mau ngapain ini tapi dia nyala nekron kurang ajar nekron nyala selama dia ke stun pake atlas harusnya mati leomort ke stun dong atlas leomort leomort ke stun mantap siapa suruh pake star kor arkana aduh ya Allah sakit banget sakit banget garuk lagi nice makan itu star kor arkana kalau dia gak pasang star kor arkana harusnya dia bisa menang guys johnson gua jual ini gua jual masukin kayak gini gua mau up slot nyalain astro mantap banget kalau lawan orang ini pake freya leomort bakar bakar masih bintang satu leomort masih aman seharusnya ketemu yang main mage pun kita masih aman apakah kita bakal double kill harusnya kita double kill disini faramis ulti dengan bakar bakarnya revitalis kita langsung aktif dan roger bisa garuk garuk roger bisa ngelacit lagi roger bisa ngelacit lagi harusnya guys mantap sekali roger 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 mantap kemenangan lagi dan lagi kita amankan disini apakah kita double kill nampaknya seharusnya 100% kita bakal double kill disini guys guys commander cheater combo cheater nambah darah ya darah kekurangan dikit tidak ngaruh masih bisa 100 bos roger